Hai assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau cerita tentang apa yang terjadi sama Jill bentar anaknya bangun oke lanjut udah lama gak bikin video soal tarikokel soal perkembangannya Jill sekarang kami hadir kembali dengan berita yang kurang bagus jadi Jill anak kami yang kami tunggu sekali setelah 8 tahun akhirnya Allah kasih rezeki titipan Jill dengan begitu banyak drama dengan akhirnya Tuhan percayakan kepada kami ternyata Jill terlahir dengan kondisi apa ya dia bisa dibilang ada gangguan pendengaran sangat berat atau biasanya bahasa medisnya sensorineural hearing loss dengan gangguan yang sifatnya sangat berat karena itu bisa ringan sedang atau berat dan sangat berat ada rula Jill ada di sangat berat telinga kanannya Jill bisa mendengar di 100 decibel sedangkan telinga kirinya di 110 decibel dari kemarin banyak yang DM banyak yang menanya gimana awalnya ibu tahu kalau Jill itu ada gangguan pendengaran karena dia anaknya aktif responnya bagus bisa diintruksi tapi ternyata dia ada gangguan pendengaran jadi kemarin kita butuh waktu untuk cerita karena aku gak mau nangis ceritanya jadi awalnya dia usia dia 8 bulan kalau teman-teman yang follow aku di instagram mungkin udah sering banget lihat apa namanya foto atau videonya Jill yang sering banget lagi pegang telinga jadi dia itu pegang telinganya betul-betul pegang bukan kayak kalau misalnya gatel kan garuk-garuk kalau misalnya apalah misalnya tarik-tari kalau Jill itu beneran pegang jadi diteken kayak orang yang kalau bising misalnya kita gak suka dugem terus masuk ke tempat dugem kan berisik banget kita otomatis tutup telinga atau misalnya kayak kita di acara nikahan gitu terus ada dangdutan terus kita kotolan duduk di samping di samping apa sonnya itu pasti kan tutup telinga gitu nah nanti aku sertain ya gambarnya Jill eh sini aja deh gambarnya Jill kalau yang dia lagi tutup telinga nah dia tuh di usia 8 bulan tuh sering banget tutup-tutup telinga dari 7 bulan lah dia udah saat koordinasi tangan kakinya udah bagus mulai MPAC kan dia mulai makan duduk tangannya tuh udah bisa kemana-mana nah dia tuh sering banget tutup-tutup telinga akhirnya saya ngobrol sama suami gimana kalau kita bawa ke THT aja ya itu usia 8 bulan kita mulai bawa ke THT kita ke THT eh ke dokter anak dulu dokter anak dia dirujuk ke THT habis di THT aku ceritakan tuh kok dia sering banget pegang telinga ya kenapa ya gitu dicek ternyata kata dokter THT-nya Jill itu ada infeksi di gendang telinga nah dokternya tuh tanya apa sebelumnya Jill ini flu pilih sambil diri ya memang beberapa hari sebelumnya beberapa minggu sebelumnya dia pilek nah kata dokternya biasanya anak bayi itu belum bisa keluarin ingusnya jadi ingusnya naik ke telinga karena kan THT kan berhubungan ya hidung telinga naik ke telinga dia punya gitu oke kelihatan di video kan ya gendang telinganya mau merah terus Jill harus ditetes kanan-kiri lah selama satu minggu terus gue bilang oh mungkin ternyata itu ya ininya masalahnya karena dia tetes kanan-kiri selama seminggu cek lagi oh udah aman katanya oke hasilnya bagus nah di usia 10 bulan dia masih juga sering kayak gitu nah namanya ibu ya saya tuh khawatir jadi yuk kita ke THT lagi tapi kita ganti deh second open-nya ganti deh THT-nya gitu oh sorry tadi airnya bangun oke di usia 10 bulan kita bawa lagi dia ke THT dengan dokter yang lain hmm pas dicek tipiknya sama karena dia lihat riwayat sebelumnya mungkin ya ada infeksi di gendang telinga jadi dianya langsung ke situ ininya apa namanya diagnosanya tuh langsung ke situ terus dia di tetes lagi kanan-kiri sama seperti yang dokter pertama dan kemudian yang saya balik lagi sama hasilnya dibilangnya oke gitu tapi namanya ibu ya kayak feelingku tuh lain kayak enggak ini kayaknya bukan itu gitu sampai akhirnya di usia 12 bulan di usia 1 tahun waktu pas tepat dia usia 1 tahun dia itu enggak ada belum ada satu kata pun yang berarti kayak mama atau papa kalau ibu ayah kan agak sulit tapi setidaknya kayak mama papa atau bahasa-bahasa yang sering dia denger kayak mam nen itu dia enggak ada itu dia masih masih planet akhirnya aku konsul sama psikolog aku konsul sama psikolog dia kasih aku masukan coba apa namanya disimulasi dengan kayak apa tuh mainan yang cukup-cukup takutnya kan orang motor ininya kurang ini ya udah tuh jil dan oh iya dan jil itu dipanggil ngenoleh jadi dia anaknya aktif diintruksi bisa terus ngikutin cara main bisa dikasih tahu kayak ini mau mainkan mainan ini tuh gini ya itu dia bisa meskipun dia enggak lama mainnya gitu karena dia tuh gebetahan orangnya tapi dia bisa terus kayak misalnya saya minta tolong jil kasih ke ayah kasih ke ayah aku tunjuk ayahnya kasih ke ayah jil pakai baju sama ayah dia bisa dia ngerti tapi kalau dipanggil namanya jil dia enggak nengok sedekat apapun saya panggil dia enggak nengok tuh saya konsultasikan itu kan sama psikolognya juga tapi dari sisi sekolah ya kita juga dibantu dengan terapi secara psikologi ya nah tapi tetap saya masih enggak puas dengan dua dokter THT sebelumnya apa namanya akhirnya kita ke dokter THT yang ketiga di usia dia satu tahun jadi lapan tahun eh lapan tahun sorry lapan bulan sepuluh bulan dua belas bulan kita ke THT ketiga THT nah kita ke THT yang ketiga kebetulan perempuan karena saya malas mengulang cerita lama dari dua THT sebelumnya akhirnya saya dateng langsung saya ceritakan kalau saya sebelumnya sudah ke THTA diagnosanya begini ke THTB diagnosa begini dan sekarang saya dateng lagi ke dokter berharap ada diagnosa yang lain karena saya ngerasa bukan itu saya ngerasa bukan itu masalahnya di Jill akhirnya dokternya bilang tuh gimana kalau kita tes pendengaran aja nah saya bilang nah sebetulnya saya tuh pengen tes pendengaran gitu cuman kan gak mungkin saya kucuk-kucuk dateng untuk tes pendengaran tanpa rujukan dari dokter THT akhirnya saya dikasih rujukan untuk tes pendengaran Jillnya itu usia dia 12 bulan nah namun untuk tes pendengaran itu kita dirujukan untuk Oae dan Bera karena di rumah sakit Hermina Bekasi itu dia cuma ada si Bera dan si Oae nanti pun gak bisa langsung saat itu juga jadi kita harus bikin appointment dulu adanya tuh Bera tuh di hari Rabu dan Sabtu terus itu pun lihat kota gitu kan udah akhirnya kita dapet udah dapet nah karena si Bera itu harus tidur anaknya kayak harus deep sleep gitu jadi dia dikasih obat penenang obat tidur udah kasih obat penenang 45 menit masih motor kita tuh di Hermina dari jam 7 pagi sampai jam hampir memagret baru pulang dan Bera itu kalau di tengah-tengah anaknya bangun harus mau lagi dari awal dan di Janjil tuh di tengah-tengah bangun karena dia mungkin terbiasa tidur sambil nenen nah itu kan gak bisa kanan kiri bisa kurang lebih 1 jam jadi Bera itu untuk mengecek suara tuh masuk gak ke otak kalau Oae-nya itu untuk suaranya itu bisa lewat gendang telinga atau enggak gitu nah hasil Bera dan Oae-nya akan dibacakan ini sama si dokter Jupiteri dokter kita yang ketiga itu dokter Jupiteri namanya di rumah sakit karena tidak di hari yang sama ya nah karena saya udah di rumah udah gak kerja jadi saya sering googling kalau hasil Oae-nya itu kenapa ya nah sementara suami itu enggak ya tibalah akhirnya kita di hari kita harus konsul aku udah prepare untuk diagnosnya terburuk karena feeling ibu beda sementara suamiku tidak setelah kita temu akhirnya dibacakan jadi hasil dari Oae-nya itu semuanya river jadi dari frekuensi terkecil sampai frekuensi tertinggi lah kesannya gitu jadi itu gak ada suara yang masuk ke genang berlang river semuanya gak ada yang pas ya otomatis gak akan ada yang masuk juga kan ke otaknya itu dari hasil Oae kalau dari hasil Bera Bera itu kan dia tidur tuh jadi yang kayak EEG yang ditempel-tempel disini nanti saya sertakan fotonya pas dia lagi Bera ya nah itu dari hasil Bera-nya itu dia ada respon di atas 100 decibel gitu tapi belum bisa ditegakkan hasilnya di berapa-berapa decibelnya gitu harus ada cek lanjutan makanya dokter Yupitri kasih kita rujukan untuk ketiga tempat Kasum Hearing Center Rumah Sakit THT Proklamasi dan RSCM Kencana gitu untuk tes lanjutannya karena biar hasilnya tuh betul-betul tegak di berapa decibel sih sebenarnya Jill itu bisa respon gitu saat itu meskipun aku udah nyiapin hati untuk kemungkinan terburuk tapi tetep aja gitu kayak berharap feelingnya salah gitu dan yang terpukul banget suami bukan berarti aku tidak terpukul tapi karena suami itu benar-benar kayak tidak mempersiapkan apa-apa dia hanya berpikir oh anaknya ada infeksi mungkin kayak gitu-gitu jadi pas dikasih tahu hasilnya gitu tuh dia masih bengong masih bengong dalam arti bingung ini maksudnya apa ini artinya apa sampai akhirnya saya beranikan diri untuk tanya sama dokter Yfitri oke dok anak saya ada gangguan pendengaran sangat gerat berarti selama 12 bulan hasilnya ketahuannya pas dia 13-14 bulan intinya selama satu tahun kebelakang berarti anak saya tuh sunyi terus dokternya bilang iya selama ini berarti Jelitur gak denger apa-apa itu benteng yang udah aku bangun nih yang udah aku siapin dari sebelum-sebelumnya itu kayak runtuh kayak runtuh seruntuh-runtuhnya itu kayak ya Allah gitu kayak maafin ibu ya nak gitu kayak ibu telat untuk ibu telat untuk bawa kamu periksa ini gitu itu suamiku diam gak ngomong apa-apa aku berusaha kuat aku berusaha untuk penger aku tanya lagi aku harus apa dok kayak aku harus gimana dokternya bilang ibu teknologi sekarang udah canggih ibu segera lakukan pemeriksaan lanjutan untuk Jel biar bisa segera ditegakkan di berapa desibel yang dia mampu respon dia bisa dibantu dengan alat bantu dengar dan mungkin kemungkinannya dia harus operasi implan kok ya aku langsung hidup ya Allah sebagai ibu mungkin temen-temen semua yang ibu juga rasaan nyalahin diri sendiri itu kayak aku bener-bener nyalahin diri sendiri kayak karena ini semuanya salah aku ini semuanya salah aku aku tuh gak ngebayangin anak seceria Jel anak seaktif itu anak seriang itu sehappy itu ternyata dia sunyi ternyata dia gak denger apa-apa ternyata nyanyian-nyanyian yang aku ceritain dongeng-dongeng yang aku bacakan itu dia gak denger itu rasanya ya luar biasa rasanya luar biasa tapi malamnya kita nangis berduaan saya dan suami nangis karena kita pengen ngeluarin emosi kita nangis dan nangis-nangisnya tapi kita gak tapi kita gak nyalahin Allah kita tidak sedikit pun kita calahkan Allah enggak ini udah rezekinya bagaimanapun bentuknya jir kurang dan lebihnya itu adalah rezeki itu adalah titipan yang amat-samat kita tunggu dan amat-samat kita cintai kedepannya kami cuma ingin mengusahakan mengikhtiarkan segalanya untuk jir kami hanya akan berusaha untuk bisa dia berdiri di kakinya sendiri mendiri bisa mendengar bisa berbicara seperti teman-temannya biar nanti kalau kita berdua meninggal dia sudah bisa melanjutkan hidupnya sendiri Alhamdulillah banyak banget teman-teman yang support teman-teman yang bantu yang membuat kami doa yang jil doa kalian jil ya teman-teman supaya semua prosesnya biarkan kami ajar dan doakan dia menjadi anak yang soleh anak yang pintar anak yang cerdas anak yang percaya diri dan doakan nanti dunianya dia akan menerima sedikit perbedaannya dia dan kalau misalnya nanti dia bertanya sama aku ibu kenapa jil harus pakai alat bantu dengan atau kenapa ada yang alat yang menempel di telinga paling aku akan jawab ya sama aja kayak ibu ibu butuh kacamata biar ibu bisa melihat dengan jelas gitu juga jil jil butuh alat itu biar jil bisa mendengar dengan jelas cuma satu yang jil harus tahu jil itu berhak bahagia dan jil itu sama kayak teman-teman gak ada beda sebenarnya udah janji gak mau nangis lagi tapi kalau namanya ibu ya namanya orang tua ya membayangin setahun kebelakang itu dia sunyi itu aku masih oke jilai menangkap video-nya kepanjangan nanti aku akan buat lagi video tentang evaluasi hasil akhirnya sampai hasilnya jadi tegak dan kenapa akhirnya kami memilih kasum hearing center ini lebih ke untuk edukasi aja sama teman-teman lain seperti video-video aku soal Farikokel tujuannya untuk edukasi as to teman-teman nanti juga aku akan kasih tau berapa sih biayanya karena pasti banyak malam teman-teman juga yang pengen tau berapa sih jayanya buat cek anu ini itu harga alat bantu dengar berapa operasi berapa dan harus ngapain aja buat orang tua orang tua sana di luar sana yang punya anak spesial seperti kami semangat Tuhan pasti titipkan mereka dengan segala kurang lebihnya dibalik satu kurangnya lebihnya banyak banget dan Tuhan sudah titipkan dengan rezekinya juga semangat dan buat teman-teman yang lagi nunggu kapan aku semangat juga insyaallah rezekinya dititipkan di waktu yang tepat dan buat para bapak-bapak yang juga terkenal hari koke tenang aja bisa diobatin semangat oke segitu dulu video yang ini takut terpanjangan ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye thanks for watching assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati